Halo para pecinta kuro-kuro dari seluruh Indonesia kembali lagi bersama aku Nino Arvan Hendrah jadi di hari yang cerah ini kita bakal nyari semut ya teman-teman sesuai yang aku bilang kayak waktu-waktu itu setiap hari libur kita selingin satu video nyari semut ya teman-teman ini makanya kita mau nyari semut doain kita dapat hasil jangan lupa like comment subscribe dan langsung aja kita menuju lokasinya Oke teman-teman kita sudah sampai di lokasi lagi survei-survei yaitu disitu soalnya kan kita disini tujuannya nggak cuma nyari semut aku juga lagi tertarik sama larva kumbang teman-teman jadi kayaknya asyik gitu kalau mesti kita melihara kumbang soalnya kan kalau kit dari larva kebetulan aku pemula jadi aku belum tahu bentuk-bentuknya dari jenis ini gimana dari jenis ini gimana ya teman-teman doain aku dapat hasilnya ini aku juga mau ngikutin Om Cocong disitu sebenarnya ada dua jalan sih yang satu itu areksono yang satu lagi ya di sini doang tapi kayaknya disini juga ada support semut sih kalau misalnya udah ada nih ada semut Dolin Cederus biasanya banyak semut-semut yang unik yang aku sering temuin sih gitu temen-temen ya udah temen-temen doain aku semoga dapat hasilnya apaan apaan tuh wow kumpetnya diurukin pasti dulu cuin wow My permission larva kumbang kalau yang aku lihat ya dari emang ochong siapin toples dulu dah boleh ini dari jenis pasirnya sepertinya sih Gideon atau kumbang tanduk ya Oh dilih-dilih Oh dia soalnya ngigit-ngigit tangan aku ini kasih nonton lihat ih kok ada bulunya anjir Oh ini larva kumbang ya namanya kayak ulet sagu dia tuh bentuknya orang benetes ya Iya pake toples kecil aja Oh kemarin udah netes kan iya udah bolong toplesnya mana kasih pasir sabar teman-teman aku mau tanya ke grup insek aku ya ini lapanya apa semoga kumbang ini capit amin emang sama capit semoga aja sih aku yang tanya ini larp aja jenis apa Sampai rumah pindahin ke tanah yang diutup dan macam itu banyak nutrisinya famos dapet hasil teman-temannya udah dapet dua larva kumbang seru serius melihara kumbang tuh seru serius dah aku aja di rumah udah berapa jadi Gideon senangnya kayak apaan tahu ya mungkin kalau misalnya untuk para pecinta kumbang Gideon itu biasa tapi buat aku yaitu bagus teman-teman karena aku pertama kali lihat aku juga pengen keep ih sumpah idaman aku tuh kumbang capit serius pengen banget dapet larpa kumbang capit yang aku lihat sih ciri-ciri pun sawit itu ini enggak ada lagi mau ngocong selalu coba ya kita enggak buka kayak yang ini lagi eh uh santu lalang oh nah teman-teman dapet nih satu sarang kapok notifikasinya buka yang enggak bolong coba semua aja selamat menikmati 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 masalahnya kalau aku larinya kenceng enggak apa-apa aku kan larinya udah kenceng-kenceng amat teman-teman yaudah lanjut sini yaudah yaudah apa-apa siap-siap jatuh yaudah 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 coba 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 oke teman-teman aku udah berhasil dapetin sebutnya satu sarang ya ini ya mungkin jalan kedepannya sedikit lagi kalau misalnya kita mau apa-apa yaudah hasil untuk hari ini cukup sampai sekian coba aja nanti kita depan jalan teman-teman terus nontonin episode nyari semut kita ya gapapalah teman-teman ini untuk spesies yang kita dapetin kali ini itu jenisnya kita sebut saja Kamponotus SP kenapa aku sebut Kamponotus SP aku gak tahu jenisnya ini apaan aku kurang tahu juga karena kan perutnya hitam kepalanya merah kepalanya krem muda jadi gitu teman-teman ya udah dapet ratunya satu juga kalau kalian mau tahu itu dia dalam satu sarang emang punya bisa punya satu ratu lebih tapi rata-rata ya walaupun sarangnya gede selama ini aku temukan ratunya cuma satu yaudah kita mau ke arah mobil dulu ya oke teman-teman thank you semua yang udah nonton jangan lupa like komen dan subscribe dan ya kayaknya emang musim kemarau emang sangat berpengaruh buat semutnya karena ya kalian tahu sedulah kalau misalnya semut gak suka panas ya tergantung sih kalau misalnya semutnya tinggalnya di daerah-daerah gurun kayak Mesir segala macem aku buat panas kalau disini kan semutnya kebiasaannya dingin cuma gara-gara sekarang kemarau jadi udah gak ada oke share juga video ini ke teman-teman kalian agar kita sama-sama tahu bahwa di hutan itu gak cuman ada semut tapi ada larva kumbang ya doain semoga itu kumbang capit dan see you di next video bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati